Intro Arab Saudi adalah salah satu tim yang diunggulkan di babak ketiga kualifikasi peladunia. Tapi sayang, performa mereka di babak ini dapat dikatakan sangat mengecewakan. Buktinya, mereka hampir selalu meraih hasil buruk di setiap pertandingan. Hal yang membuat federasi sepak pula Arab Saudi mulai mempertimbangkan untuk memencat Roberto Mancini. Pelatih asal Italia itu dinilai gagal, membuat Arab Saudi menjadi tim yang sangat mendominasi di Asia. Kini, sudah ada beberapa nama yang dirumorkan akan menjadi pengganti Mancini. Salah satunya adalah Zidane. Jika Zidane benar-benar menjadi pelatih Arab, maka pelatih asal Perancis tersebut akan melawan Indonesia pada bulan depan. Dan untuk itu, inilah cerita dibalik rumor Zidane yang akan menjadi pelatih Arab Saudi. Ya, di babak kualifikasi peladunia tahun ini, Roberto Mancini tampaknya gagal membuat Arab Saudi bersaing dengan Jepang. Tak hanya dengan Jepang, Mancini juga kesulitan melawan tim-tim yang tidak diunggulkan. Salah satunya adalah Indonesia. Di mana dalam lagam melawan Indonesia, Mancini harus puas meraih satu poin. Hasil yang pastinya sangat mengejutkan. Karena itu terjadi di kandang Arab yang sebelumnya dikenal angker bagi tim tamu yang berkunjung. Namun faktanya, Indonesia yang saat itu diprediksi bakal mengalami kekalahan, nyatanya bisa memberikan perlawanan dan sempat membuat pasukan Roberto Mancini kerepotan. Secara keseluruhan, Arab Saudi di tangan Roberto Mancini memang kurang meyakinkan. Dalam empat laga di babak kualifikasi peladunia, Mancini hanya mampu memberikan satu kemenangan, yakni satu lawan China. Dua pertandingan lainnya berakhir imbang saat melawan Indonesia dan Bahrain. Sementara satunya, Arab Saudi harus mengakui keunggulan dari Jepang. Hasil yang membuat Arab kini berada di peringkat tiga kelas men sementara. Peringkat yang belum cukup untuk mengantarkan mereka lolos ke piala dunia. Jadi jika ingin lolos ke piala dunia, kedepannya Roberto Mancini harus lebih bekerja keras lagi. Namun sebelum Mancini memperbaiki pekerjaannya, saat ini dirinya malah dirumorkan bakal dipecat oleh Arab Saudi. Ada beberapa alasan mengapa Mancini bisa dipecat oleh Federasi Sepak Bola Arab. Selain performa buruk di babak kualifikasi piala dunia, sebelumnya Mancini juga gagal membawa Arab Saudi berprestasi di ajang piala Asia. Yang mana di ajang itu, Mancini hanya mampu membawa timnya lolos ke babak 16 besar. Sebuah hasil yang dianggap tidak sesuai dengan gaji Mancini. Karena saat ini Mancini mendapatkan gaji sebesar 425 miliar per tahun. Yang mana nilai tersebut menjadi yang termahal di dunia. Zidane menjadi nama terkuat sebagai pengganti Mancini Jika Mancini dipecat, Arab Saudi sudah memiliki beberapa nama sebagai pengganti yang pas. Di antaranya adalah Herve Renard, Ramon Dias, hingga Zinedine Zidane. Untuk Zidane, saat ini ia menjadi kandidat kuat sebagai pengganti Mancini. Soal kabar ini sendiri sebelumnya telah ramai menjadi perbincangan media. Dan media pertama yang memberitakan itu adalah Corellia della Sera, salah satu media terbesar di Italia. Kini tinggal menunggu bagaimana proses selanjutnya dan menarik dinantikan. Apakah Zidane tertarik untuk mengambil pekerjaan itu atau tidak? Menanti Duel Sinteyong VS Zidane Jika Arab Saudi berhasil mendapatkan Zidane, maka pastinya sangat menarik bagi timnas Indonesia. Karena bulan depan Arab akan bertandang ke Jakarta dan melanjutkan babak kualifikasi Piala Dunia. Itu berarti duel Sinteyong melawan Zidane akan terjadi. Sebuah duel yang pastinya belum terbayangkan sebelumnya. Duel itu sekaligus menjadi tantangan bagi Sinteyong. Apakah dirinya mampu mengalahkan pelatih sekelas Zinedine Zidane? Untuk duel ini sendiri sempat disinggung oleh media Italia, terutama soal lanjutan dari pemencatan Roberto Mancini. Memori Manis Zidane di Indonesia Soal Indonesia, Zidane pastinya tidak asing dengan negara tersebut. Karena beberapa tahun yang lalu, pelatih asal Perancis itu pernah berkunjung di Indonesia. Dan dalam kunjungan tersebut, Zidane mendapatkan pengalaman yang sangat luar biasa. Kala itu, Zidane bertemu dengan Susilo Bambang Yudhoyono selaku presiden Indonesia. Zidane juga mendapatkan hadiah batik yang langsung ia kenakan. Dan kini, jika Zidane bergabung ke Arab Saudi, secara otomatis diriakan kembali ke Indonesia. Tapi bukan untuk bersenang-senang, melainkan untuk menjalani misi mengalahkan timnas Garuda di Stadion GBK. Kini menarik dinantikan soal kabar selanjutnya. Apakah Zidane benar-benar menjadi pelatih Arab Saudi atau tidak? Yang pasti soal kabar ini sendiri sempat mendapatkan pro kontrak, terutama dari fans Arab Saudi. Ternyata banyak fans Arab Saudi yang tidak setuju Zidane melatih negaranya. Entah apa alasannya, fans Arab mungkin lebih setuju jika tim yang didukung kembali dilatih oleh Harvey Renard, sosok pelatih yang pada Piala Dunia lalu berhasil membawa Arab mengalahkan Argentina. Jadi itulah cerita soal potensi duel yang terjadi antara Sinteyong dengan Zidane di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola, dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium, dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Sopi di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.